Intro Ada insiden kecil antara Andri Tani dengan Leonard Tupamahu Kedua soif ini bergesekan sampai membuat Andri panik Beruntung Leo tidak kenapa-napa Hai Youtube, selamat datang di channel Kulu Kulu Leo coba menghalangi Andri Tani saat hendak mencoba melakukan serangan balik Andri refleks menyikut Leo dan mengenai dadanya Leo terkapar dan sempat merontak kesakitan Kedua pemain ini memang dikenal dekat dan sohip Maklum saja, Leo pernah lama bermain untuk Persija Jakarta Meski begitu, gerakan sikut di sepak bola memang cukup membahayakan Makanya banyak pemain harus saling berhati-hati agar tidak saling menyakiti Berikut deretan sikut horor yang pernah terjadi di Liga Indonesia Semoga kelasan kami berikut ini ya Bagas VS Samsul Apakah membiarkan dulu karena tadi juga ada beberapa pelanggaran terjadi Kali ini Bagas, doma, agak kesulitan mampu sini dengan depan Awan Samsul ya Kali ini tampaknya sikut dia ya Dia gunakan sikut sehingga Samsul kena di leher ya Uuuuuhh Sikutnya bagasnya Itu sediur pula Itu dia Mantan pula balik Iya Mantan pula di aremi Itu gerakan sikutnya Harus diberi kesempatan notif dan awel berdiskusi jangan ikutan ya Uuuuhh Kartu merah Untuk Bagas yang memang sudah Dayat VS Henrico Kembali Sebuah pelanggaran keras dan ini dia Ini dia Hal-hal yang tidak perlu sama sekali terjadi Berhidayat, kehilangan, ketenangan, kesabaran Tidak ada intensi apapun untuk memainkan bola atau menghadang laju lawan Tapi dengan sikut yang mengejutkan Ini adalah aksi-aksi yang saya pikir harus dijauhkan dari sepak bola profesional Dimana satu keadaan yang benar-benar tercampur emosi kalut di sana Alsan VS Inkyun Oh, bahaya kita lihat tadi ada gerakan tangan yang dilakukan oleh Alsan Sanda Oh, kita lihat Pemirsa Terjadi klas Dan memang tadi Ada gerakan tangan yang cukup berbahaya dari Alsan Sanda Ya, kita saksikan Pemirsa Ini dia bagaimana Iya, ini dia Satu Nah, itu dia Memang ada sikut yang memang di Dilontarkan oleh Alsan Sanda Ini kejadian ini wasit tidak melihat Tapi Mengeluarkan kartu atau keputusan Karena perseteruan yang terjadi setelah ini Kita lihat bagaimana Kedua pemain terlibat perseteruan yang Bandi lebih cepat Inkyun O Mendapatkan kartu kuningnya kedua Kesalahan dari Inkyun O tadi itu merespot ya Merespot Dedik VS Ardi Oh, kembali kita lihat Langgaran dilakukan oleh Dedik Setiawan Oh, kartu merah diberikan kepada Dedik Drogba Berarti Dedik Drogba harus mandi lebih cepat Dibandingkan dengan rekan-rekan yang dipertandingkan malam hari ini Oh, sikutnya mengenai wajah dari Ya, sikutnya saya pikir ya Sikut tangan kirinya Sikut tangan kirinya mengenai Merta dari Ardi Idrus Dan wasit dengan jelas melihat itu Sehingga di kartu merah Dedik Setiawan Ya, Dedik Setiawan meminta maaf Dengan kartu merah ini Ia terima dan ia Si Kawang untuk masuk ke locker room Dimana ia harus mandi lebih cepat sekali lagi Dibandingkan dengan rekan-rekan ya Eze VS Jaime Ada yang meminta bola renan silva ace Ada siku tadi terlihat dari luasel Sepertinya nanti akan kita bisa lihat Lagi jekusi Ya, ya Karena tadi jelas ada Siku kalau saya melihat Nih, itu dia Betul Itu cukup keras Ke Jamie ya Ya, ke Jamie Kita tunggu apakah keputusan dari wasit Ya, kelihatannya juga Ada bleeding Di hidungnya Apa yang terjadi? Ya Oh Telat kita lihat Siku juga Ya, betul Memang pelanggaran tadi kepada renan silva Tapi kemudian saat dia Coba dihalo untuk tidak langsung mengambil tendangan Disitulah tadi ada Gerakan siku ya Gerakan siku tadi Ya, terlalu banyak sanduara Ya Ini membuat tendangan menjadi banyak bergaya Tampak membuat pertandingan lebih memalas Iya Mudah-mudahan kembali fokus Seperti berkali-kali kita harapkan Kalian ya Cardoso versus Rashid Oh Cardoso tadi kita lihat Kena sikut ya Tampaknya Iya, betul Mudah terhasil dari Cardoso Iya Oh, pelipisnya Pelipis baunya Berdarah ya Kalau kita lihat Pak Birza Muhammad Atau juga Muhammad Rashid Terkena sikut dari Cardoso Masuk tangan dari Cardoso Iya Kita lihat Sebetulnya Cardoso juga melihat ke arah bola ya Tapi ada tangannya Tadi yang mengenai wajah dari Rashid Oh, ya dia luka Terlihat kalau bisa ada demikian Terjadi di wajah dari Clock versus Abi Oh, oh Apa yang terjadi Apa yang terjadi Pelanggaran sepertinya Oh, ada tangannya Dermaklock ya Itu dia Kepada Abi Ya, tapi kalau sepintas Tarikan dulu Tarikan dulu, iya Tapi kemudian ada ayunan tangannya Memang ayunan lari ya Walaupun memang mengenai wajah Kita lihat kali ini Tapi memang juga mungkin Lebih keras Lagi tangan kanannya Menepak Bahwa ada ayunan tangan Yang mengenai wajah Yang dianggap oleh Pari Kitaba Ayunan yang berbuah pelanggaran Oh, makhluk juga pun Makhluk terasa itu adalah Ayunan sedang berlari Binder Kalau diukur dari pelanggaran terlebih dahulu Saya pikir Abi Yang menarik Dan kalau clock bisa terkena kartu kuning Maka itu pasti dianggap Karena sengaja Untuk melakukan tepakan Hariono versus Dego Hariono Ada pelanggaran kebali yang terjadi Dua pemain kita lihat Robirsa terjatuh kali ini Oh, saling mendorong Saling mendorong Iya, dua-duanya saling Saling mendorong dan saling menahan Jadi memang pantas Kalau Duderian mendapatkan kartu kuning Dan Waxin juga masih toleran Memberikan kartu kuning ya Bisa saja tadi kartu merah Karena mereka terlibat dua Tanpa ada bola tadi Tanpa ada perbukan bola Andri versus Leo Oh, oh Oh, oh Apakah ada Seperti Dorongan ya Lonjokan tadi dari Andri tadi Pada Leo Pada Leo Ini dua teman sebenarnya Ya, oh Tapi ada itu Tetap ada gerakan siku Itu Itu Saya pikir Bisa mendapat hukuman ya Walaupun Leo juga menghalangi Bindah Betul Karena tetap ada gerakan Tangan ya Siku dari Andri Tani Andri Tani Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan Berasal dari berbagai sumber artikel Dan media nasional Kami ucapkan terima kasih Kepada video.com Indosiar Dan beberapa media lainnya Itulah dari temsikutan yang pernah terjadi Di Liga 1 Indonesia Kalau menurut kamu Sikutan mana yang paling kejam dan horor? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! So Terima kasih.